lanjut nomor 9 kita masuk matri metabolisme ini gua kalau tekankan banget kalau untuk di tes PTN matri metabolisme tuh harus dijawab enggak boleh enggak ini poin yang udah yakin banget lo harus betul coba lihat sini deh pada proses respirasi aslital koa dapat langsung masuk ke dalam siklus krep kalau gue bikin gambar skema ininya skema apa simpelnya ini misalnya mitochondria bagian dalam ini bagian namanya matriks ini adalah ruang antarmemberan kan Oke jadi eh apa respirasi itu berbekerja respirasi aerob ya gua nggak ngomongin yang anaerob yaitu butuh oksigen itu bekerja pada tiga tempat yang pertama adalah sitoplasma di sitoplasma terjadi proses ini ini gua singkatin aja glikolisis dimana molekul ini dia molekul glukosa yang punya 6C akan di-split jadi molekul 2 molekul yang masing-masing terdiri dari 3C yang namanya adalah asam piruvat nah asam piruvat ini akan dioper ke dalam bagian matriks masuk ke dalam si mitokondria by the way ini mitokondria di dalam mitokondria 3 molekul 3 molekul yang terdiri 2 molekul dari masing-masing 3C akan dikurangin C nya jadi molekul yang isinya 2C sisa C nya akan berubah menjadi 2 karbon dioksida proses ini namanya adalah dekarbonoksilasi oksidatif lanjut lagi berikutnya di bagian dalam matriks mitokondria ada molekul yang terdiri dari 4C ketika ketambahan 2C akan jadi molekul yang 6C namanya adalah asam citrat makanya siklus krep juga disebut dengan nama lain adalah siklus asam citrat karena molekul yang terbentuk pertama kali ketika masuk ke siklus krep adalah asam citrat oke ini gua nggak jelasin ada lanjut lanjut akan jadi lagi balik ke molekul awal yang molekul awal namanya adalah oksaloacetat oke gua juga nggak akan lanjutin ke daerah sini dan termemberan itu transport elektron karena kita fokus di daerah pada respirasi asetil koa mana asetil koa oke asetil koa sebenarnya adalah molekul 2C dari pirufat ini adalah sebetulnya namanya asetil aja ketika ada penambahan enzim yang nempel di sini adalah namanya ko enzim A maka namanya berupa jadi asetil koa nah asetil koa adalah satu-satunya molekul yang bisa masuk ke dalam daerah krep kenapa karena di daerah krep itu udah nunggu molekul 4C dari 4C harus jadi asam citrat yang isinya 6C kalau masih si 3C pirufat nggak bisa dong 4 tambah 3 jadi 7 molekulnya harusnya jadi molekul 6 oke berarti di sini pada proses respirasi asetil koa dapat langsung masuk ke dalam siklus krep bisa nggak asetil koa sebenarnya bisa juga dibentuknya di luar atau di dalam karena misalnya ada misalnya ya ini di luar matriese mas tapi misalnya ada beta oksidase ini molekul-molekul lipid itu dipecah di luar kalau kita kan ini molekul yang dipecah apa molekul glukosa kan molekul lipid dipecah dari luar itu dalam udah dalam berbentuk asetil koa udah bentuk-bentuk kayak gini jadi bisa langsung masuk ke dalam siklus krep oke lanjut sebab asetil koa merupakan senyawa antara pada proses glikolisis betul nggak bukan ya asetil koa adalah proses dekarpulaksi oksidatif sedangkan senyawa antara pada proses glikolisis ini banyak banget contoh misalnya gue bilang gini ini molekul si glukosa 6C supaya dia aktif dia akan berubah jadi molekul glukosa ini G ya 6 fosfat terus selanjut lagi berubah ketika ada ininya Oh ini glukosa 1 terus berubah lagi supaya dua-duanya bisa ditempelin berubah jadi fructosa 6 fosfat terus berubah lagi di fructosa 16 di fosfat terus berubah jadi nah itulah yang sebut senyawa antara letaknya di sini nih berarti bagian ini adalah salah walaupun gue juga agak ragu di bagian awal karena asetil koa ini masuk biokimia lanjut sebenarnya tapi menurut gue pembuat soal itu mikirnya gini loh asetil koa bisa masuk dalam daur kreps gitu aja menurut gue kalau itu pernyataan adalah betul yang pernyataan bahwa asetil koa merupakan senyawa antara pada berkiru jelas salah senyawa antara adalah glukosa 6 fosfat fructosa 6 fosfat fructosa 16 di fosfat apa lagi coba PGA fosfogilselaldehyde sama misalnya pep pofofenolfirufat udah lah nggak usah dihafalin ini ini kalau lo emang belajar biokim ya secara nggak langsung lo akan apa sendiri tapi intinya ini adalah senyawa antara yang banyak diantara si fosfat inget dari semua antara senyawa semua senyawa antara ini molekul C nya itu nggak hilang kenapa lihat sini glukosa isinya 6C kan di akhirnya 3C 3C fair nggak ada C yang hilang di sini ketika ada C yang hilang berarti di bukan di senyawa antara adanya di bagian luar sini oke jawaban ini berarti betul salah jawabannya C ya C selamat menikmati